Intro Pemirsa Mus Renbang Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dilaksanakan di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali Mus Renbang diikuti Gubernur Bali beserta seluruh jajaran perangkat daerah Provinsi Bali unsur pemerintah pusat dan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota yang ada di Bali Mus Renbang Perubahan RPJPD Semesta Berencana Pemerintah Provinsi Bali tahun 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dibuka langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan hasil dari Mus Renbang adalah rumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 Rancangan Akhir Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 dan rumusan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 Rancangan Akhir RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah Provinsi Bali yang memperhatikan prinsip efektif dan efisien serta sinergi dengan arahan pemerintah Tujuan Mus Renbang adalah menyempurnakan Rancangan Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 menjadi rancangan Akhir memenuhi proses perencanaan serta menyelaraskan penyusunan RPJPD dengan arahan pusat melalui narasumber kementerian kebudayaan balik berdasarkan nilai-nilai pri kekarana yang dilaksanakan dengan konsep SAT-KERTI yaitu AKMU-KERTI, WAMU-KERTI, DAMU-KERTI, SEGARU-KERTI, JANU-KERTI, dan JAKAT-KERTI hal itu merupakan alat kebijakan pembangunan dan program prioritas yang mencukup 5 bidang bidang pertama yaitu pangan, sandang, dan papan bidang kedua, kesehatan dan pendidikan bidang ketiga, jaminan sosial dan ketenagaan kerjaan bidang empat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bidang lima, pariwisata serta program pendukung yaitu program infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi untuk mendukung pembangunan 5 bidang prioritas tersebut selanjutnya, pembangunan balik dilaksanakan dengan konsep pola pembangunan semesta berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tata lokal nasional dan global untuk menunjukkan balik era baru penyelenggaraan pembangunan balik harus dilakukan dengan paradigma atau pendekatan yang melikuti berbagai aspek Koster menambahkan ke depan, Bali akan tetap dibangun dengan visi Nangun Sat Kerti Lokal Bali melalui pola pembangunan semesta berencana Dan Sak Aryani, Bali TV